Hai dan untuk itu saya masuk ke improvisasi yang kedua yaitu sound painting kalau belum ada yang mengerti ada yang sudah mengerti sound painting disini belum yang keras dong Oke kita masuk kepenting ya jadi sel penting ini adalah bentuk improvisasi juga tapi mengedepankan hand gesture jadi sound painting ini sendiri mengedepankan sound gesture eh maaf hand gesture jadi saya akan sebagai konduktor disini akan berisinya kepada teman-teman semua disini dari tim akar untuk melakukan apa yang sama sekali belum pernah saya konsepkan disini jadi kita bisa membuat komposisi secara live kalau misalnya kita sekarang buat lagu itu dengan keyboard dengan gitar atau misalnya dengan alat gitar apapun itu secara konvensional cuman disini kita bisa menciptakan satu komposisi yang belum pernah kita buat sebelumnya untuk itu kita langsung masuk ke sound painting saya akan beri sound gesture maaf saya membelakangnya tapi saya harus memberi sound eh memberi hand gesture pada teman-teman dari tim akar ini sebelumnya saya juga pengen ajarin sedikit mengenai hand gesture karena saya ingin penonton juga yang hadir disini juga ikut dalam satu komposisi sound painting juga jadi intinya kalau ada tanda seperti ini itu high pitch atau high note tapi long note contoh seperti ini kalau misalnya high-pitch belum boleh berbunyi tapi begitu saya kasih tanda seperti ini baru boleh bunyi misalnya seperti ini teman-teman ya sekarang long tune tapi low note bisa kita coba ya harus keras suaranya jangan jantung tinggi dulu ya mungkin ya oke perhatikan hand gesture saya kalau gini tanda semua jadi kalau gini tanda stop jadi kalau tanda stop kita coba ya sekali lagi ada yang salah disini ini kan low note berarti suaranya harus slow oh ah 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 coba ya sekali lagi ya belum disuruh dulu ah belum ada tanda dulu untuk kasih tanda santai santai jangan terburu-buru bagus oke itu bagus itu ada long tune jadi ada high pitch middle pitch ada low pitch oke kalau tanda seperti ini tanda ketawa ya nangis ya oke bagus nah sekarang satu lagi gesture gak usah banyak-banyak empat cukup ya kalau tanda seperti ini nangis ya oke kita coba ya udah bisa ini masih penting oke kita coba dengan tim akar ya oke oke hai ee mają ya ya Terima kasih telah menonton! 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 Terus ngomong apa aja, baru kalau ngetujuk berarti ya. Terus ngomong apa, 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 baru kalau ngetujuk berarti ya. Terus ngomong apa. Terus ngomong apa, baru kalau ngetujuk berarti ya. Terus ngomong apa, baru kalau ngetujuk berarti ya. Terus ngomong apa, baru kalau ngetujuk berarti ya. Ngetujuk berarti ya. Tepuk tangan lu sekalian dong. Oke, itu sound painting. Ada yang masih ketagihan sound painting? Ya. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Oke, kalau gitu. Jadi, menurut saya ini sound painting adalah salah satu improvisasi yang luar biasa. Karena juga kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di panggung. Tahu-tahu tadi jadi jendrenya rock, tahu-tahu jadi jazz. Karena itu termasih, eh, masing-masing influence dari masing-masing pemusik. Gitu. Contohnya tadi ada, adanya sih sentuhan. Keroncong misalnya pop, danglut itu bebas gitu. Jadi ini bisa jadi salah satu penciptaan, proses penciptaan untuk menciptakan lagu atau karya atau apapun. Nah ini yang diajarkan oleh One Beat dan di teman-teman dari Found Sound Nation juga mengajarkan hal-hal ini. Juga luar biasa menurut saya. Jadi ini ilmu yang baru. Jadi kalau ada yang teman mau coba, satu orang ke panggung sound painting coba. Untuk sound painting teman-teman. Saya kasih dua orang kesempatan. Ayo. Ayo. Atau saya tunjuk aja nih kalau gitu. Ada? Oh iya mbak, boleh mbak. Sini mbak. Yeah. Seluruh lalu. Di sini boleh? Di sini. Namanya siapa? Halo semuanya nama saya Sukma. Halo Sukma. Katanya dua orang. Jangan berdua dong nanti ada bingung ada dua konduktor nanti. Mbak Sukma di sini. Jadi tadi ada apa mbak yang udah diajarkan tadi sempat saya ajarkan? Ada tanda-tandanya ada apa aja? Ada. Coba kasih tanda ke teman-teman semua ketawa gimana. Kalau gini lebih keras volume-volume naik. Ketagihan kan? Ketagihan kan? Ketagihan kan? Oke coba. Tepuk tangan lu dong. Coba hand gesture nangis gimana. Tepuk tangan lu dong. Coba sekarang sound paintingin teman-teman musik di sini. Coba. Hai. Ya tadi boleh. Tapi pakai alat musik ya. Long tune ya coba. Tanda tunjuk-tunjuk aja gitu kan. Long tune tadi. Coba yang lain. Coba yang lain, coba yang lain. Coba, coba, coba gimana, gimana, gimana. makasih ya oke satu orang lagi laki-laki harus berani nih ayo masa nggak berani satu laki-laki ayo Oh ready ready temen saya juga nih ready to turno ya udah paham red sign-nya tadi udah paham sign-nya kasih tau lagi ya jadi ada long tune sign dulu baru suruh main gitu hahaha udah jago ketawa ketawa coba ketawa gimana teman-teman musik dong teman-teman musik tapi sekarang semua disuruh main satu-satu semuanya coba tunjuk ada yang gitu bingung-bingung langsung aja kalau misalnya Bapak langsung tunjuk drum bisa pakai floor bisa pakai floor luar lo tuh nih Ada yang mau suruh nari mungkin? Nggak enak ya katanya? Nggak apa-apa sih Nggak apa-apa katanya, nggak apa-apa katanya Oh ya, aloh-aloh Satu sign lagi, Satu ke posisi lagi Tuhan buat Reni dong Oke, saya akan coba sound painting satu komposisi lagi Tapi dengan gerakan ekstra cepat Jadi kita bisa menghemat waktu juga dan komposisi di sini ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Utilen dan se estáong selamat menikmati 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 selamat menikmati